oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baisan di channel ikhsan batani mudah semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin teman teman ya disini Baisan saya berada di lahan Baisan ini lahan Baisan yang disini Baisan Budidaya CMK Genio yang Baisan Modal Dumasari dengan tanaman Tomat Servo F1 yang dimana penanaman kemarin itu di musim kemarau kemarau berkepanjangan teman teman dan di lengkapi dengan irigasi banca cahayana yang kemarin kering hampir 2 bulan 1 bulan full kering injeksi 5 hari dan ini dampaknya ke tanaman memang kurang maksimal teman teman ya nah ini jadi di penanaman kali ini budidaya kali ini memang perawatannya kurang maksimal nah untuk di kesempatan pagi hari ini Baisan akan melakukan proses pemupukan teman teman pada tanaman cabai dan juga tomatnya dan sekaligus ini ada bambingun disana ya sedang melakukan proses pemanenan tomatnya teman teman ini pemanenan tomat yang ke berapa ya ketiga teman teman eh yang keempat ini bisa lihat teman teman ini tomatnya update ke akhir kemarin dapat 1 pintal 36 kilo untuk tomatnya teman teman nah tapi disini Baisan akan membahas tanaman cabainya teman teman dan ini kemarin sebelum memasuki pusing penghujan seperti ini yang tepatnya sekarang tanggal sekarang tanggal 27 ya 27 November ya sudah sudah dimasuki pusing penghujan untuk tanaman cabainya Alhamdulillah nih teman teman ya sehingga kalian lihat ini tunas barunya sudah muncul dan bunganya juga mulai mulai lebat teman teman ini padahal Baisan belum melakukan proses apapun belum melakukan proses pemupukan ini sedari pokoknya Baisan update pemanenan kemarin Baisan belum melakukan pemupukan sama sekali nah ini Baisan akan pacu lagi nanti untuk pemacu pelebat bunganya kita aplikasikan di daun kita spraykan saja dan untuk pemupukan kali ini yang bertujuan untuk ya mudah mudahan cuacanya mendukung tidak kemarau lagi untuk menjegah kerontokan bunga pada tanaman cabainya teman teman sebetulnya kalau yang apa ya yang tidak terlalu rontok seperti ini teman teman bisa lumayan lah ini ini lumayan teman temannya karena harga cabai saat ini tembus 60 ribu ini yang ini yang bagus teman teman yang daun apa bunganya rontok semua itu kacau sekali kemarin memang sangat sangat kacau karena hampir 85% bunganya rontok seperti ini ini juga hampir hamanya ini jarang sekali bunganya ini juga pada terkena hama urut karena memang bayan belum melakukan proses namanya pengemprotan ini nanti bayan akan rawat lagi karena memang ini ada potensi bunga lagi dan kita rawat lagi untuk bunga kedepannya bunga keduanya nah ini nanti juga insya Allah akan dilakukan proses pemanenan CMK nya teman teman lumayan harganya bagus nah ini untuk nanti untuk pembahasan kamu bukan sambil lunggu itu tinggal satu bedengan yang bagian sini ini baru separuh yang sana belum ya ini sudah dapat satu krak satu krak ini sekitaran 50 5 kilo kalau full ini teman teman itu masih satu lubang setengah nanti kita lakukan pemupukan bersama pemingun dan mungkin untuk update kali ini kadang memang bazen sedang melakukan sibuk proses pemanenan dan juga pembuatan bedengan di lahan sana bekas semangka itu ya itu bazen sedang melakukan proses apa namanya pembuatan bedengan dan penanaman CMK itu di bagian tangguh di bagian selatan sana insya Allah besok dilakukan proses pemupukan pertama teman teman oke nanti akan kita racik untuk pemupukan kali ini yang jelas bertujuan untuk menjaga kerontokan bakal bunga pada tanaman cabai dan juga untuk proses pembesaran buah cabainya teman teman nah ini untuk buah tomatnya juga bazen akan kosor sekalian ya minimal bisa memperbesar buah yang di atas seperti ini ya oke nanti kita lanjutkan untuk sambil menunggu bambingun ini tinggal satu lopang nanti diracik sama bambingun nanti akan dilakukan proses pemupukan sama baisen yang melakukan proses pemupukan ya mantap langsung kita takar teman teman untuk di pemupukan kali ini untuk menjaga kerontokan bunga cabai dan juga bunga tomat dan proses pembesaran buahnya teman teman kita pakai disini untuk NPK pakai NPK pun sekarang teman teman ini kita untuk di pemupukan di musim penghujan kita kurangi dosisnya dari di musim kemarau biasanya pakai 500 gram per 25 liter air di musim penghujan dikasih 400 gram itu NPK nya karena memang di musim penghujan keadaan nitrogen lebih tinggi jadi pupuk yang mengandung N dikurangi saja teman teman banyak pupuk yang kandungan tinggalkan kalium dan juga kalusio nah itu KNO 3 putih nya kita takar dulu itu dikasih 8 sendok makan per 25 liter air itu di takara semua nah ini mudah-mudahan sih juacanya ya betul-betul sudah di musim penghujan jadi nanti bunganya bisa terselamatkan dan bisa berbunga lagi untuk cabainya kalau untuk tomatnya sih biasanya memang susah ini apalagi kurang perawatan teman 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 biasanya melakukan proses pemanenan tapi insya Allah nanti 2 hari ke depan dilakukan juga penyemprotan cabai dan juga tomatnya biar nanti sama-sama bisa maksimal untuk cabainya untuk tomatnya penyakitnya tidak mendelar ke tanaman cabainya seperti itu nah ini tomatnya tomatnya juga besar-besar ini tomatnya nanti kita panen ini tinggal separuh yang ke bagian sini itu sudah dapat 1 krat setengah ya mungkin sekitaran 70 kg mungkin untuk di panenan kali ini kayaknya tembus 150an insya Allah lebih teman temannya untuk di pemanenan tomatnya kali ini dan untuk cabainya nanti bacanya akan cari karena memang cabainya juga lumayan ternyata teman temannya yang yang sisa tidak rontok maksudnya nah itu ini kita itu pada merah-merah lumayan teman teman nanti kita panen harga 60 ribu per kilo ya jadi basen ulangi untuk apa namanya pupuk yang harus di aplikasikan untuk menjaga kerontokan bunganya itu tinggi akan kalium seperti yang tertera di keno putih putih dari paktani ataupun dari dgw sama kandungannya teman teman kandungannya itu tinggi akan kalium sebentar kalau kalau untuk yang dari paktani untuk kandungan nitrogennya ini 13% untuk kaliumnya 45% ini yang pril yang putirannya granul kalau yang kristal dari dgw kayaknya hampir sama cuma tinggian di kalium kalau tidak salah teman teman kalau kalau yang dari dgw ya teman teman tinggal intinya cara yang paling mudah didapat di daerah teman teman semua kalau untuk harga lebih murahan yang dari dgw teman teman antara paktani dengan dgw tapi ya kalau biasanya tidak terpaku meredakan kalau ada di kis pertanian dgw yang kita beli dgw ada keno 3 putih dari paktani yang kita beli dari paktani intinya seperti itu pokoknya berbanyak kalium dan juga kalsium dan tentunya dengan cuaca yang mendukung juga kalau musim kemarau kayak kemarin sama sekali tidak ada air hampir setengah bulan tidak ada proses penyiraman kurang air ya tetap bunga pasti rontok teman teman tidak akan mampu walaupun dipupuk sebanyak apapun yang intinya juga ya air harus tercukupi pupuk makro mikronya juga harus tercukupi untuk berbudidaya yang insya Allah bisa menghasilkan dan sukses seperti itu nah ini diaduk pokoknya dilarutkan nanti kita kocorkan ke tanaman tomah dan cabainya dengan dosis aplikasi per pohonnya kawan-kawan bisa aplikasi sekitar 100-120 mili per pohon karena menggunakan jerikan kosor itu tidak bisa tepat pokoknya kira-kira sekitar 100-120 mili per pohon untuk di pembuang pembesaran buah dan juga masa panen kalau entah di tanaman tomah cabai timun baria juga besan selalu menggunakan kno-3 putih untuk proses pembesaran dan juga proses menjegah kerontokan bakal bunga dan juga buah ini sambil nunggu babing ini siap karena agak lama nanti untuk dosisnya besan akan update lagi untuk di pemupukan kali ini lanjut teman-teman untuk dosis aplikasi per pohon untuk di pemupukan kali ini pokoknya dikasih kira-kira sekitar 100-120 ml per pohon untuk di pupuk kali ini pemupukan kali ini untuk kerontokan bunga cabai dan juga bunga tomat kalau sudah terbiasa bisa kira-kira teman-teman kira-kira segitulah mudah-mudahan nanti yang saya harapkan adalah untuk cabainya kita bisa panen walaupun bisa dikatakan baru bisa dilakukan pemanenan nanti mudah-mudahan karena ini bunganya juga sangat kelihatan potensi lagi kita nanti kita pacu nanti kita spray menggunakan pupuk pelebatnya dan juga pemupukan perawatan budidaya nanti bisa lanjutkan cuman tergendala dengan pembuatan budidaya CMK tangguh di bagian sana dan di bagian sana teman-teman ya mungkin kadang kalau kurang update bisa dimaklumi saja teman-teman untuk di budidaya kali ini dan misalnya nanti juga pasti akan update semua pokoknya untuk di kegiatan ini walaupun kurang maksimal faktornya apa penyebabnya apa pasti akan update semua oke jelas ya jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan bayisan mungkin ataupun ada yang perlu ditanyakan seputar tanaman tomat cabai melon apa kalau memang teman-teman sedang berbudidaya tanyakan saja walaupun untuk tema kali ini cabai dan juga tomat kalau ada mungkin pertanyaan di bagian semangka ataupun melon tanyakan saja teman-teman insya Allah bayisan respon secepatnya cuman ya saran bayisan video di kolom di komentar di video terbaru saja biar lebih mudah dan cepat oke jadi mungkin cukup dari bayisan jangan lupa support channel bayisan petani muda dengan tombol like subscribe juga share ke media sosial teman-teman semua agar nanti channel bayisan petani muda bisa semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman bagi yang sudah subscribe bayisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberikan lancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah-mudahan diberikan riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati